Kalau ini yang terbalik, yang terpasangnya, nah nanti ini yang besi, nanti yang lama-kelamaan akan berbenturan dengan ding-ding rumah lorara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi bareng Yudha Wahab, apa kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan di setiap harinya dan tentunya diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Di video kali ini saya akan membahas tentang permasalahan roller dan cara pemasangan roller yang baik dan benar di Pespa Sprintmetik ataupun di Pespa Metik lainnya. Seperti apa videonya? Simak terus sampai akhir. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen videonya. Oke teman-teman, Motor Metik menggunakan transmisi otomatis atau biasa kita sebut sebagai CPT. Dan pengertian dari CPT adalah continuously variable transmisi dengan pengertian memerlukan perawatan khusus di setiap kelipatan kilometer tertentu teman-teman. Untuk menjaga dari performa kendaraan kita. Dan roller ini merupakan bagian dari komponen CPT tersebut teman-teman. Nah teman-teman, sebetulnya apa fungsi dari roller itu sendiri di CPT teman-teman? Fungsi roller adalah sebagai pemberi dorongan pada rumah roller ataupun puli geser. Dan dorongan tersebut akan membuat rumah roller bergeser. Sehingga saat puli geser bergerak, CP belt bisa memutarkan puli sekunder ataupun puli belakang. Jadi ketika bagian rumah roller berputar dengan cepat diakibatkan putaran mesin motor, maka akan tercipta gaya sentripugal teman-teman. Nah teman-teman, apa yang dimaksud dengan gaya sentripugal? Gaya sentripugal adalah gaya yang menjauhi titik pusat ketika suatu benda mendapat putaran yang berkesinambungan. Intinya roller berfungsi membantu mengatur putaran mesin dari rendah ke tinggi teman-teman. Nah teman-teman, pemilihan berat bobot roller pun harus seimbang. Tidak juga terlalu ringan ataupun tidak juga keberatan teman-teman. Kalau bobot berat roller terlalu ringan, efek yang didapatkan oleh motor akselerasi memang lebih bagus. Tetapi di top speed kurang bagus teman-teman. Begitupun sebaliknya, apabila roller terlalu berat bobotnya, maka efek yang didapatkan oleh motor di top speed memang bagus teman-teman. Tetapi untuk akselerasi dia berkurang. Jadi baiknya untuk pemilihan bobot berat roller bisa turun ataupun naik sebanyak 1-2 gram teman-teman. Dari bobot berat roller standar bawaan motornya. Dan biasanya untuk berat bobot roller ini disesuaikan dengan bobot berat rider. Contohnya teman-teman, Bila bobot berat dari badan rider itu besar, maka enaknya biasanya digunakan roller yang lebih ringan teman-teman. Agar tarikannya lebih enteng. Nah teman-teman, di dalam pemilihan bobot berat roller ini, tidak terlepas dari selera masing-masing rider juga tentunya. Jadi disini hematnya teman-teman untuk menentukan enak tidaknya roller saat diaplikasikan di motor kita teman-teman. Mau bobot berat roller itu ringan ataupun berat, teman-teman disini sebetulnya bisa melakukan riset secara mandiri teman-teman untuk menemukan settingan bobot berat roller yang pas dan enak digunakan di motor metiknya. Nah itulah teman-teman sedikit penjelasan mengenai fungsi roller dan cara kerja roller. Dan sekarang disini saya bakalan memperlihatkan bagaimana caranya memasang roller yang baik dan benar di Pespa Metik. Oke teman-teman bisa dilihat di layar video penampakan dari rumah roller ataupun disebut sebagai puli geser. Kenapa rumah roller ini disebut sebagai puli geser? Karena di dalam kinerjanya teman-teman rumah roller inilah yang nanti akan bergerak dan bergeser sehingga CP belt bisa bermain naik turun. Nah teman-teman putaran mesin motor metik ini menggerakkan rumah roller bergerak dan berputar ke arah depan. Disinilah peran dari rider untuk berhati-hati dan tidak melakukan kesalahan dalam proses pemasangan roller ini teman-teman. Dengan melakukan pemasangan roller secara terbarik. Karena roller dari bawaan Pespa Metik ini terbagi menjadi dua sisi bagian yang berbeda. Di satu sisi di bagian roller terbungkus penuh oleh lapisan teplon dan di sisi bagian lainnya tidak terbungkus ataupun terlapisi secara penuh oleh lapisan teplon. Jadi apabila di dalam proses pemasangannya terbalik maka akan berakibat patah teman-teman. Hal yang ditimbulkan jika dalam pemasangan roller terbalik untuk jangka panjangnya adalah bagian dinding dalam rumah roller akan terkikis habis oleh bagian roller yang tidak terlapisi penuh oleh lapisan teplon akibat gesekan besi roller yang tidak terlapisi teplon tadi teman-teman. Jadi pemasangan roller yang baik dan benar adalah dengan menempatkan sisi bagian roller yang terlapisi secara penuh lapisan teplon teman-teman mengikuti arah putaran mesin di bagian rumah roller. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini untuk pemasangan ring hati-hati teman-teman ada tiga bagian ring disini ini bagian ring yang agak tipis ini bagian yang tebal ini ring matahari ya biasanya disebutnya ring matahari kalau saya tidak salah ini ring yang tebal dan ini adalah mur pengunci jadi tahapannya yang pertama ring matahari ini yang dipasang teman-teman ini bagian ring yang tipis dan ini adalah ring yang tebal dan ini agak cekung ya teman-teman ini bentuknya jadi penempatannya seperti ini nih yang ada gambar garis satu dua dia di bagian depan dan terakhir kita pasang mur penguncinya oke teman-teman kurang lebih seperti itu bagaimana caranya memasangkan roller yang baik dan benar di PESPAMETIC dan apa sebetulnya fungsi dari roller dan cara kerja roller sudah tadi digambarkan dan dijelaskan di video ini oke teman-teman cukup sekian videonya dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan terakhir teman-teman jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen videonya sub indo by broth3rmax